Intro Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Banjarmasin terus meningkat Dalam 2 pekan sudah berada di angka lebih dari 1.700 kasus Penyebaran kasus COVID-19 kali ini lebih cepat Bila dibandingkan dengan kasus COVID-19 varian data Virus kesehatan melakukan tracking one test web antigen Kemudian didapati hampir sebagian dari warga terkonfirmasi positif COVID-19 Nah rata-rata karena mengalami gejala Berikut untuk habar yang selengkapnya Kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Banjarmasin terus meningkat Dalam 2 pekan sudah berada di angka lebih dari 1.700 kasus Penyebaran kasus COVID-19 kali ini lebih cepat Bila dibandingkan kasus COVID-19 varian delta PLT Kepada Dinas Kesehatan Banjarmasin Dr. Mahaliri Adi Wahai Takuni Prima TV Jelang tengah hari Sabtu 12 Pebuali 2022 Memadahkan Dinas Kesehatan melakukan tracing one test web antigen Kada hanya di kalangan warga umum namun jual kepada peserta didik Di satuan pendidikan di Banjarmasin Kemudian didapati hampir sebagian dari warga terkonfirmasi positif COVID-19 Nah rata-rata kadang mengalami gejala Pemerintah Kota Punujar Mahaliri Adi terus berupaya Menekan loncahkan kasus COVID-19 ini Dengan cara meningkatkan pemberian vaksinasi tahap pertama one kedua Serta booster Selain itu warga juga dihimbau untuk melakukan vaksinasi untuk kekebalan tubuh Terhadap penyebaran COVID-19 khususnya Adanya varian baru Omikron yang mulai masuk ke Banjarmasin Sampai dengan pukul 16 hari kemarin Kasus COVID-19 di Banjarmasin sudah menemus angka 1.700 lebih Ya ini lebih cepat dari varian yang terdahulu delta Nah dengan cepatnya berkembang penularan COVID-19 di Banjarmasin Ya tentu kita menghimbau kepada masyarakat Ya yang pertama harus melengkapi vaksinnya Bagi yang belum segera Bagi yang satu kali bervaksin Segera dua kali vaksinnya Bagi yang sudah dua kali Segera untuk berbooster Yang kedua Ya yang harus kita sampaikan juga kepada masyarakat Itu pentingnya disiplin dengan bermasker Ya karena Omikron ini Yang kita duga saat ini Menyebar di Banjarmasin Penularannya sangat cepat sekali Lima kali lebih cepat dari varian delta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!